Hai Sahabat Muslim Tanah Air Kali ini kami akan memandu kalian dalam sebuah video singkat ini untuk mengelilingi dunia agar menambah wawasan dan pengetahuan Negara yang akan kami kunjungi kali ini adalah negara yang terkenal dengan wanita cantiknya yaitu Turki Inilah dia sisi gelap dunia bersama wanita di negara Turki Tetap tonton video kami sampai habis agar tak salah paham Sejak Mustafa Kamal Ataturk menjadi presiden pertama di Turki Negeri bekas kehalifahan Usmania ini berubah total menjadi negara sekuler Kamal dengan tegas memisahkan persoalan agama dan politik Agama tidak lagi menjadi kewenangan negara tetapi diberikan seluas-luasnya secara pribadi kepada masyarakat Sekularisme yang berkembang di Turki pada masa Ataturk sempat menjadikan Turki sebagai negara barat dengan segala nuansa sekularisme Dakwahnya seperti suasana di negara-negara Eropa dan Amerika Turki kemudian menjadi sebuah negara modern di bawah kepemimpinan Ataturk dan militer dijadikan sebagai penjaga terhadap ide sekularisme yang terus tumbuh di negara tersebut Namun di bawah pemerintahan Erdogan Turki cenderung menampakkan aroma Islamnya yang sangat kental Apa yang menjadi keputusan Tuan Erdogan belum tentu diterima dengan baik oleh rakyatnya Namun ini hanya sebagian kecil saja hal Ini dipastikan karena faham masa kepemimpinan Ataturk masih mengental dalam ingatan Begitu juga dengan teori yang ditinggalkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan dekret membatalkan ratifikasi perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga Konferensi Istanbul mengharuskan pemerintah untuk mengadopsi undang-undang mengadili kekerasan dalam rumah tangga Turki adalah penanda tanganan pertama pada tahun 2011 yang lalu Puluhan negara dan Uni Eropa mengikutinya Tetapi kaum konservatif di Turki mengatakan perjanjian itu mengancam nilai-nilai keluarga Banyak wanita Turki yang masih sok dengan fakta bahwa negara mereka telah menarik diri dari konversi Istanbul Ribuan wanita di Turki turun ke jalan sebagai protes Tua dan muda, religius atau konservatif Mereka marah karena Erdogan mengingkari perjanjian penting itu Pada saat kekerasan terhadap perempuan meningkat Presiden Erdogan mengklaim dan membuat langkah untuk melindungi keluarga di Turki Konvensi Dewan Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan Dan kekerasan dalam rumah tangga Lebih dikenal sebagai konvensi Istanbul adalah Perjanjian Hak Asasi Manusia Dewan Eropa terhadap kekerasan pada perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuka Untuk ditanda tangani pada 11 Mei 2011 Tepatnya 10 tahun silam yang dilaksanakan di Istanbul Turki adalah negara pertama yang meratifikasi konvensi tersebut Tetapi Presiden Erdogan keluar dari perjanjian itu pada bulan Maret Setelah Turki secara resmi menarik diri dari konvensi Istanbul tentang kekerasan terhadap perempuan Sejumlah wanita melakukan protes terhadap apa yang diputuskan oleh Presidennya Dan menantang kekerasan terhadap perempuan beberapa kasus yang pernah terjadi di masa lalu Namun sekarang wanita Turki lebih bebas dan kritis terhadap sesuatu hal Serta mempunyai suatu kebiasaan yang menjadi sebuah peraturan Seperti contoh Sebagian besar wanita Turki mempunyai selera fashion yang tinggi Hal ini tentu saja berbeda dengan fakta wanita India dan juga fakta wanita Cina Di Turki bisa dibilang sering mengadakan event-event yang berhubungan dengan dunia fashion Namun bedanya jika di negara Eropa atau Amerika yang menghadiri acara fashion adalah pria dan wanita Di Turki acara fashion hanya dihadiri oleh wanita Kedua, wanita Turki adalah mereka mempunyai kebiasaan tidak mencoba pakaian saat berbelanja Tak seperti fakta wanita Rusia, kebiasaan ini dimaksudkan agar mereka lebih berhati-hati saat ingin berganti pakaian di tempat umum Sehingga membuat mereka enggan mencoba pakaian di kamar atau tempat berganti pakaian Oleh sebab itu wanita Turki selalu mengetahui ukuran pakaian dan lingkar dadanya untuk memudahkan mereka dalam memilih pakaian Yang ketiga, wanita Turki penggemar sepak bola Mungkin jarang ada muslimah yang bisa dikatakan fanatik sepak bola Karena memang kebanyakan pria yang fanatik dengan olahraga yang sangat populer di dunia ini Namun perlu diketahui bahwa wanita Turki akan terpecah menjadi dua supporter klub terbesar di Liga Turki Yaitu Fenner Beach dan Galatasaray Setiap kali kedua klub bermain, wanita Turki itu akan menjadi seorang yang tampaknya tergila-gila dengan sepak bola Dan jangan pernah memakai kostum lawan saat berada di wilayah lawan Seperti memakai kostum Fenner Beach di area supporter Galatasaray Tak hanya itu, untuk tingkat pendidikan wanita Turki semakin aktif dalam pendidikan tinggi Mereka memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi di universitas dan dalam berbagai bidang studi Seperti banyak negara lain, wanita Turki juga mengalami perubahan sosial yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir Dengan semakin banyaknya wanita yang terlibat dalam kehidupan profesional dan politik Nah, jika kalian perhatikan, fitur wajah wanita Turki ini memang menarik Karena sering dianggap sebagai kombinasi antara elemen Eropa dan Asia Kenapa? Karena letak geografis Turki yang berada di perbatasan antara kedua benua tersebut Ini bisa termasuk ciri-ciri seperti bentuk mata, hidung, dan mulut Agama Islam juga memainkan peran penting dalam kehidupan banyak wanita Turki Dan banyak dari mereka mempraktikan ajaran-ajaran agama mereka dalam kehidupan sehari-hari Namun tingkat kepraktisan dan penafsiran agama bisa bervariasi Namun yang pasti, kemunculan Islam dalam sejarah dunia menyimpan sejumlah keunikan dan keajaiban Kontribusi Islam di dunia juga telah lama mendapat pengakuan Sejak berabad-abad penyebaran Islam di berbagai belahan dunia berdampak pada kehidupan manusia Dalam sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya Posisi geografis Turki yang terletak di antara dua benua yang berbeda Yaitu Asia dan Eropa Merupakan posisi strategis yang unik Sekaligus semangat masyarakat Turki modern untuk menjadi bangsa modern dan demokratis Selalu dibarengi dengan kesadaran yang mendalam akan watak dan cita-cita Turki dan Islamisasi Selanjutnya simpulkan sendiri Apa kesimpulannya menurut kalian? Tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih